Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba package discharge untuk bentuk yang baru yaitu bentuk kombo. Teman-teman bisa buka dulu di pub.dev untuk package discharge-nya. Bisa masuk dulu ke bagian daftar isinya, disini ke kombo. Nah disini di kombo itu ada tiga tipe untuk datanya. Ada yang numeric ordinal sama time. Kalau numeric berarti angka. Terus ordinal itu disini string dan time itu data time, waktu. Dan untuk tipe data ininya itu numeric ordinal sama time itu diperuntukkan untuk data domain. Domain itu tidak selalu harus di bawah tapi bisa di yang vertikalnya tergantung arah ininya. Cuman kebanyakan kalau di kombo ini belum ada fitur untuk membalikan posisinya. Jadi memang selalu di bawah atau di horizontal untuk bagian domain. Oke disini ada contohnya teman-teman bisa dicoba ya. Disini kita copy. Oke pertama kita akan coba pemungkusnya dulu. Bisa pakai size box, bisa pakai container, bisa pakai aspek ratio. Misalnya kita coba pakai aspek ratio. Nilainya 16 banding 9 child baru kita paste. Terus kita import dulu disini. Kontrol titik. Import. Oke. Configure in area juga ini di import. Oke terus ini konstannya kita hapus dulu karena datanya bukan konstan gitu. Time group ini juga di import. Ini juga sama di import. Nah dari sampel yang diberikan. Disini kita menggunakan di chart combo t artinya di chart combo untuk yang time, untuk yang waktu. Dimana domainnya adalah harus berupa data data time. Contohnya kayak gini. Domain, date time. Nah disini untuk setiap elemen data. Kita ikutin modelnya itu apa. Tergantung dari. Kalau kita menggunakan time group untuk yang. Group list disini yang tipenya time. Karena disini juga di chart combo t. Atau singkatan dari time. Maka setiap datanya juga harus menggunakan model time data. Teman-teman bisa rencursor ke data. Oke ini. Kita akan coba dari satu data dulu disini. Kita akan hapus. Oke. Jadi salah satu keunggulan dari package. Salah satu bentuk yang baru dari package di chart itu yang ini yang combo. Kita bisa gunakan juga untuk yang single. Gitu. Oke kita set. Ini lihat ada perubahannya. Kita menggunakan yang tipenya itu line. Jadi kayak gini. Teman-teman bisa ubah juga disini. Misalkan teman-teman pengen menggunakan yang scatter plot. Maka dia akan berubah. Kita juga pakai yang bar. Kita kembalikan ke line. Jadi bisa juga untuk sebagai yang simple. Atau yang simple nya. Terus disini ada tambahan yang default nya. Bukan default sih. Contohnya configuration point khusus pada bagian yang tipenya itu adalah scatter plot atau point. Kita hapus dulu. Nah jadi ketika kita menggunakan di chart combo yang versi T. Disini ada property yang require yaitu group list untuk masukin datanya. Dan group list ini dia tipenya adalah list time group. Tapi kalau kita misalkan pakenya itu combo ordinal. Teman-teman bisa import lagi disini. Maka group list ini dia harus bertipenya yang ordinal group bukan yang time group. Kalau teman-teman pakenya yang disini yang combo. N atau numeric. Kita import lagi. Maka group list nya itu elemennya harus berupa numeric group. Jadi dia menyesuaikan dengan chart yang mau dipakai. Misalkan kita kembalikan ke T. Yang timenya. Jadi elemennya itu menggunakan time. Ini elemennya bukan elemen data ya. Tapi elemen grupnya. Karena kan disini kita bisa bikin beberapa grup-grup pertama. Grup yang list. Grup yang kedua. Misalkan yang bar gitu. Bisa aja. Grup yang kedua lain juga sama. Boleh. Tergantung tipenya disini. Terus ini ada warna juga. Terus kita set datanya. Nah untuk warna dan tipe disini dia opsional. Karena yang wajibnya itu adalah id sama data. Nah kalau kita jadikan default. Maka dia akan kayak gini. Defaultnya itu bentuk line. Warnanya dijadikan random. Kalau saya set lagi. Disana warnanya akan berubah-ubah. Kita buka lagi disini. Oke. Nah masuk ke bagian datanya. Datanya ini bertipe list time data. Jadi setiap elemen data itu harus menggunakan time data. Karena kita kan menggunakan kombo time. Tapi kalau teman-teman pakai yang kombo ordinal. Berarti disini menggunakan ordinal data. Kalau teman-teman menggunakan kombo numerik. Berarti datanya itu harus numerik data. Tapi propertinya sama aja. Domain. Meshare. Cuma disini ada tambahan property. Tapi itu order yang sifatnya adalah dynamic. Yang dimana nanti untuk kebutuhan custom. Custom data. Teman-teman mau bikinnya kayak gimana. Saya menggunakan order. Selanjutnya kita akan pakai lagi yang dua tadi datanya disini. Time group kedua dan time ketiga. Yang kedua. Group kedua. ID-nya dua. Dan usahakan ID-nya harus beda ya disini. Dia tipenya adalah string. Harus beda. Biar enggak ada binrok apa-apa. Ketika nanti kalau kita mau edit atau custom konfigurasi atau settingannya. Tipenya bar. Yang kuning ini. Warnanya juga amber. Datanya ini. Terus yang ketiga. Tipenya adalah scatter plot yang titik merah ini. Ya gitu. Kalau teman-teman pengen custom bentuk bar. Entah itu di bar. Entah itu di line. Atau scatter plot. Di atas ini ada property-nya. Untuk config render-nya. Disini ada config render bar. Untuk bar. Ada render line untuk mengatur line-nya. Ada point untuk mengatur yang bagian point. Gitu. Terus ada tambahan-tambahan lain untuk ngasih warna. Pattern. Tapi pattern ini enggak. Bergantung. Disini artinya ada yang jalan di bar. Ada yang juga enggak jalan di yang lain. Karena memang peruntukannya khusus di bagian tertentu. Nah teman-teman tinggal coba. Untuk sampelnya juga teman-teman bisa cek ke pubspec. YAML. Eh sorry pubspec YAML. Ke web-nya disini. Bagian example. Atau ke github-nya. Untuk lihat example-nya. Selanjutnya kita akan coba salah satu styling misalkan yang lain. Config render line. Disini ada beberapa property untuk setting. Ada area opacity. Ada respetun dan lain sebagainya. Misalkan kita mau mengatur area opacity-nya. Disini area opacity-nya belum ada. Kalau teman-teman set langsung. Disini kan nilainya dia harus double. Antara 0 sampai 1. Misalkan kita set area opacity-nya itu 0,4. Disini tidak ada perubahan. Kalau penjelasannya. Dia itu kan nilai default-nya adalah 0,1. Tapi untuk memunculkannya disini ada arus yang kita aktifkan. Itu pada bagian include area. Karena fungsi dari area opacity adalah untuk ngasih kejelasan area. Makanya kita harus aktifkan dulu include area-nya menjadi true. Yang kayak gini. Sekarang kita set jadi full tebal sama warna hijau. Kita kurangi misalnya 0,1 atau nilai default-nya. Kayak gini. Atau pertengahan. Kayak gini. Ini salah satu penggunaan config-nya. Ini kalau di yang lain. Misalkan kita kasih dash pattern. Pattern dari list-nya. 10,10. Save. Nah jadi ada guys kiri-kiri intinya. Untuk ngestyling yang bar, ngestyling yang config itu ada propertinya masing-masing. Config render bar. Config render point. Disini juga di properti umum di chart combo T. Ada area color. Terus disini juga di bagian config render line ada area. Tapi bukan area color tapi lebih ke opacity-nya. Itu juga nanti dia akan saling keterkaitan. Nanti teman-teman tinggal coba. Kasih warna dan lain sebagainya. Pihumaan untuk warna ini. Utamanya dia bakal ngikutin secara default ke warna yang kita set disini. Di group-nya. Kalau nggak di set, dia akan dijadikan random warnanya. Kayak gitu. Nah kalau misalkan salah satu penggunaan yang custom. Teman-teman bisa coba disini. Misalkan yang fill color. Dia bentuknya adalah function return color. Kita pilih salah satu peramainnya disini. Yang pakai kuning-kul awal. Teman-teman bisa cek dulu. Misalkan kalau group-nya pertama maka kita kasih warna kesekian. Kalau group-nya adalah group yang ketiga. Atau group id-nya adalah dua. Atau group id-nya satu. Maka kita kasih warna kesekian. Bisa juga kayak gitu. Atau teman-teman kalau misalkan set semuanya. Misalkan juga boleh. Kita set warnanya jadi biru. Color. Blue. Nah jadi warna biru. Disini fill color ini berlaku untuk di bagian bar. Teman-teman bisa cek ya penjelasannya. Fill box di bagian bar. Terus ada juga di bagian fill point. Bagian fill-nya. Tapi di line itu enggak. Karena line dia masuknya ke bagian kayak border atau outline gitu. Jadi beda. Kita enggak bisa pakai fill color disini. Kalau mau bikin pengecekan misalkan kayak gini. Kalau misalkan time data dot domain atau nilainya sekian lebih dari atau kue gimana. Bisa juga misalkan teman-teman mau pakainya dari group gitu ya. Boleh misalkan kalau chart type-nya itu sama dengan chart type bar. Maka kita akan kasih warna merah. Kayak gini. Return merah. Tapi kalau misalkan type chart-nya itu adalah line. Kayak gini. Atau misalkan kita set default selain bar. Langsung return. Maka kita akan kasih warna ungu. Purple. Untuk yang point. Safe. Nah kayak gini. Biar lebih jelas kita coba ganti jadi amber. Biar cerah. Nah kayak gitu. Kalau dari segi warna. Disini kan penempatannya itu ditumpuk. Sehingga kan disini yang warna bar itu. Yang warna merah. Sisanya itu kayak enggak. Enggak jelas merah gitu. Karena ketutupan sama area yang di line. Karena kan posenya ditumpuk gitu. Oke jadi itu mungkin cara penggunaan sederhananya. Untuk detailnya teman-teman bisa coba dengan membaca dokumentasinya disini. Bisa juga lihat contohnya di GitHub. Itu mungkin sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.